Halo Sobat Easy Stock, kita akan bahas rumor ya, ini baru nih, 9 Juli 2023, itu Lokeng Hong membantah dia melirik industri, melirik ini mungkin belum beli ya, atau dia menganalisa. Nah kita akan membahas karakternya saham-saham pilihannya Lokeng Hong, apakah PTIS ini, ini masuk ke dalam kategori perusahaan-perusahaan yang menjadi targetnya Lokeng Hong ya, nah disini dibilang saya tidak akan membeli perusahaan kecil. Oke kita lihat sekecil apa itu, nah India bergerak di bidang kelautan, ini mempunyai JT ya, ini sebetulnya distribusi ya, distribusi untuk perusahaan-perusahaan pertambangan. Dia mengoperasikan lebih dari 33 unit armada terapung, nah PTIS pada 23 Mei harganya Rp 2.64, kita lihat ya PTIS, harganya berapa sih? Ya harganya Rp 615, itu dia kapan itu saya nggak tahu, ini per 7 Juli, eh 9 Juli ini, 9 Juli itu Rp 640, nah ini harganya fluktuatif. Nah kita akan membahas caranya Lokeng Hong, sebelum itu kita akan menunjukkan bahwa Lokeng Hong ini sebetulnya, dia ini, apa sih ininya, latar belakang metode analisa sahamnya, karena dia sangat mengagumi Warren Buffett, ini ada dua buku yang merupakan pegangannya Warren Buffett yaitu, yang ditulis oleh gurunya Warren Buffett yaitu Binyamin Graham, bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Meskipun Lokeng Hong di dalam seminar-seminar ya, dia cuma bilang sederhana, anak SD juga bisa, jadi dia hanya menggunakan dua metode yaitu Price Book Value dan Price Earning Ratio. Oke, kita lihat, kita juga menggunakan ini, tapi lebih spesifik lagi, disini kita menggunakan rumusnya Binyamin Graham, itu kita memakai rumusnya skemanya seperti ini, oke, skemanya seperti ini ya, oke, kita menghitung nilai wajar tertinggi dan rendah dengan menggabungkan dua sisi di dalam laporan keuangan yaitu sisi balance sheet atau neraca dan sisi laporan rugi laba atau profit and loss yang juga menambahkan laporan dari cash flow. Nah, ini seperti ini, ini sebetulnya discounted cash flow. Nah, kita akan menggabungkan discounted cash flow ini dengan Price to Book Value dan Price Earning Ratio-nya yang juga dipakai oleh gurunya Warren Buffett ya, oke, untuk menghitung intrinsic value yang menghasilkan margin of safety atau harga diskon, oke. Nah, kita akan, sebetulnya ininya sudah ada apa, aplikasinya bisa, Anda lihat, Anda cari di Google Play Store, ini Anda ketik, di sini ada ketik Easy Stock. Nah, Anda install, Anda akan ketemu nilai wajar tertinggi dan terendah dibandingkan dengan harganya. Oke, kita sebelum itu akan langsung menyelidiki laporan keuangan, ini juga kita ambil dari Easy Stock ya, adalah, nah, laporan, nah, kalau di Easy Stock belum, cuma 3 tahun terakhir, artinya sampai tahun 2020. 2020, 21, 22, 23, oke. Nah, sebenarnya kami punya data karena kami adalah inventor Easy Stock. Dari tahun 2017, oke. Lokengong selalu berkata bahwa dia akan menganalisa secara flashback atau historicalnya, itu paling sedikit 5 tahun, atau paling nyaman itu 10 tahun. Berarti kalau sekarang 2023, berarti 2013. Ambil aja kita 5 tahun lah, di 2017, ya kan. 2017 ini, kita lihat ini adalah key financial parameter yang kita gunakan untuk menghitung nilai wajar saham menurut perumusnya Warren Buffett dan Benjamin Graham sebagai idolnya Lokengong. Oke. Di sini kita lihat harganya saat itu Rp600. bisa aja kita lihat di sini, tahun 2017, kalau gitu kita carinya di 2018. Nah, 2018 itu posisi dia adalah di 316. Karena di saat itu, waktu kita menggunakan laporan keuangan 2017, itu kan baru keluar kira-kira bulan 4 lah, atau bulan 5 malah, tergantung. Kalau dia lambat, dia bisa lambat sekali. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini harganya ini, pada saat itu ya, kita ignore aja lah harganya lah. Dan margin of safety-nya itu, harganya udah ketinggian, you know, over value. Lokengong tidak mau, atau tidak akan pernah beli saham yang over value. Dia cari saham yang murah. Tapi oke, kita lihat, di sini return in equity-nya negatif lagi. Karena dia net loss. Oke. Sekarang kita lihat dulu, price to book value-nya berapa? 1,5, definitely dia nggak mau beli. Karena dia mau beli, yang price to book value-nya hanya 2 per 3 paling tinggi. 2 per 3 itu artinya 0,67. Oke. Nah, price earning ratio 11, nggak mau dia pasti. Dia maunya price earning ratio di angka 5 ke bawah. Nah, tetapi lo kengong itu lebih menitik beratkan pada price to book value. Book value itu kan ekuitas ya. Ekuitas itu adalah akumulasi dari laba tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dia laba, kalau dia rugi, kan ekuitasnya turun. Nah, tetapi ekuitas juga bisa menjebak kalau dia rate issue terus. Nah, harus dilihat juga. Makanya ketahuan adalah equity per share atau book value per share. Nah, itu akan ketahuan meskipun dia, 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 apa, ekuitasnya besar, tapi kalau jumlah saham yang beredarnya besar, ujung-ujungnya per share juga pasti sedikit ya. Tapi, kalau itu berasal dari akumulasi profit dari historical tahun-tahun sebelumnya, itu yang bagus malahan. Oke, kita cari tahun 2019. Kita lihat, ini udah net. Profit. Nah, nilai wajarnya 445, tapi negatif karena kebanyakan utang. Margin of safety-nya bagus nih, 2,3. Cuma downside-nya ada. Tapi biasanya, Lokengong tetap berani meskipun ada downside di nilai wajar terendahnya. Kenapa nilai wajar terendahnya negatif? Karena beban utangnya. Ini kalau Anda lihat di sini, ini kita lihat net current asset. Di sini aja nutup working capital nggak bisa. Deficit working capital ya, apalagi suruh untuk utang jangka panjang. Pasti deficit meraca, itu yang disebut net asset value-nya negatif. Deficit net asset value. Tetapi dia punya laba bagus, 3,3 miliar. Oke. Kita lihat price to book value-nya. Nah, ini dia baru mau nih. Price to book value seperti ini. Tapi, ini kan bertahun 2019 ya. Stabil apa nggak? Tahun 2020, sama nggak? Kita lihat tahun 2020. Tahun 2020, nilai wajarnya bagus, karena harganya turun di Rp110, yang tadinya, harganya berapa? Rp194, turun Rp30. Kita lihat margin of safety-nya 6 kali. Bagus. Kita lihat lagi price earning-nya. Waduh, tinggi sekali price earning. Kenapa? Karena, lihat, net income-nya menyusut dari tahun sebelumnya, Rp3,4 miliar, menyusut dari, menjadi cuma Rp57 juta. Wah. Artinya price earning ratio jadi gila mahal sekali. Karena dia mengukurnya dari net profit after tax. Oke. Price to book value-nya bagus. Nah, kita lihat ke depan lagi. Kalau kita membahasnya kan dari belakang ke depan, kalau sama, Lokeo kan lihatnya dari 5 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke belakang. Tahun 2021, oke, dia net income-nya naik dari Rp57 juta, naik dari Rp1,7 juta. Oke, tadi dia bilang dia tidak suka saham kecil. Apa yang disebut saham kecil? Ada dari market cap. Market cap-nya cuma Rp200 juta, eh Rp200 miliar, ini nggak suka dia. Market cap, incaran nyelok kengong, itu harus Rp1 triliun ke atas. Coba kita lihat. Market cap-nya Rp88 miliar malam. Coba kita lihat lagi ke 2019. Market cap-nya cuma Rp100 miliar. Ini memang bukan incarannya, Lokeo engkong ini, Lokeo nggak akan mau saham-saham seperti ini. Market cap Rp330 miliar. Nggak mau dia, maunya Rp1 triliun ke atas dia. Oke, tahun 2021, margin of safety-nya, nah ini, kecil sekali, harganya terlalu tinggi. Karena harganya Rp376, nilai wajarnya cuma Rp209. Coba price earning-nya Rp115. Price to book value-nya juga ini, makanya Lokeo engkong pasti mencari suatu kombinasi. Nggak mungkin dia lihat satu titik, hanya price to book value aja. Nggak dia. Dia lihat dari market cap-nya, price to book value, price earning ratio, dan nilai wajarnya. Nah, oke. Sekarang tahun 2022, juga margin of safety-nya nggak masuk. Terus, market cap-nya kecil, price to book value-nya juga udah tinggi. Tahun 2023, yang ter-review satu ya, ini udah kita setahunkan ya. Intrinsic value-nya, atau nilai wajarnya bagus, sampai 3, sampai 5 kali. tetapi price earning-nya tinggi, price to book value-nya terlalu tinggi. Jadi betul, ini nggak mungkin, apa, Lokeo engkong akan beli saham ini. Nah, untuk Anda bisa pakai ya, Anda bisa download Easy Stock di sini. Nah, ini Anda bisa, kita kasih ini aja ya. Masih, nah, ilustrasi, ini cara penggunaannya. Loke, Anda ketik, ini khusus untuk mobile ya, Android aja. Easy Stock. Oke, Anda ketik PTIS, Illustrate. Nah, di situ, kita lihat ya, di situ ya, kita buka panel berikutnya. Nah, di sini kan, Anda bisa lihat nih, profit margin-nya. Nah, ini ada nih, ini, ini nggak masuk akal nih. Kenapa profit margin-nya lebih tinggi dari gross margin? Berarti, ini ada, apa, si GC-nya, atau, good corporate governance-nya, ini, ada something wrong di sini. banyak transaksi afiliasi. Kenapa gross margin-nya segitu, tapi, profit margin-nya, lebih besar. Ini, ini Anda harus lihat laporan keuangan nih, tapi kita summary, kita nggak, nggak nulis ininya, kita nggak nulis apanya, gross margin secara, absolut angkanya, kita coba margin-nya aja. nah, ini, bisa Anda, lihat, disini secara, laporan keuangan Q1 ya, yang terakhirnya. Nah, Q1 kan, 2023. Nah, kalau Anda melihat mundur, ini, choose date-nya ini, Anda ketik, ya kan, Anda mundurin. Ini, misalnya per tahun ya, kalau ini 2023, cari 2022. 2022. Nah, seperti ini. Anda bisa cari, kalau mundur lagi ke 2021. 2021. Nah, ketik aja, ini date sebetulnya, karena dia, akan, keluar reporting-nya, kuartal keempat, di tahun itu, laporan tahunannya. Nah, kita lihat, kalau EasyShop, cuma sampai 2020 ya, kita nggak tampilkan semuanya. Nah, di situ, Anda bisa periksa. Makanya, silakan Anda download aja, seperti di sini, EasyShop, Anda bisa, lihat, bagaimana, cara, Benjamin Graham, menghitung nilai wajar, atau true value-nya. Tetapi, perlu diingat, bahwa true value itu, tidak, menjamin, akan, menjadi salah satu ukuran. Maka, ukurannya, bisa satu kombinasi, satu ya, kombinasinya ya. Nilai wajarnya, atau true value, terus, price to book value, price and ring ratio, atau bisa dari perusahaan-perusahaan yang negatif, yang mengalami trouble, artinya, bottom line, atau net profitnya turun drastis, atau malah net loss, itu belum tentu, dia perusahaan jelek. lo kengong, lo kengong, itu dapat untung, yang luar biasa, multi bagger, saat dia memberi perusahaan rugi. Karena, dilihat historicalnya, historicalnya itu untung. Historical untung, karena terjadi sesuatu, umumnya pada saat terjadi krisis. Krisis itu, bisa juga, krisis monetar, 1998, bisa juga, dampak dari krisis, subprime mortgage, tahun 2008, atau krisis daripada COVID-19 atau krisis daripada penurunan harga komoditas misalnya komoditas kalau PTIS itu pasti terdampak karena komoditasnya itu kan yang terkait adalah pelanggan-pelanggan perusahaan tambah berarti harga minyak berapa harga batubara berapa nah itu sangat-sangat berpengaruh kalau harga minyak turun atau batubara turun otomatis pendapat mereka akan anjlok juga saat itulah dia beli disitulah caranya Lokeng Hong kita jumpa lagi di lain kesempatan di video lain oke terima kasih